Para budak yang mengaku sebagai pecinta zuriah nabi Buka mata kalian Ada zuriah nabi kayak gitu Oh tapi lembaga-lembaga, lembaga taik Baga lembaga Masih gak terbuka juga otak kalian itu Bawa ketampal ban itu, bocor halus itu otak kalau kayak gitu Kalian mengaku sebagai pecinta nabi Pembela nabi, umat nabi Mengharapkan syafaat dari nabi di akhirat Tapi kesucian nabi dinodai, dikotori Oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarga nabi Kalian gak cemburu Dimana kecintaan kalian kepada Rasulullah Dengan seenaknya dia bilang Anda setuju tes DNA Tapi dengan dua syarat, syarat pertama Hei budak, lihat ini, syarat pertama Bongkar itu makam nabi Muhammad SAW Ambil sampel darahnya Kurang ajar, saudara Bongkar makam nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air peta pusaka abadinan jaya Karena beliau tahu itu sesuatu yang mustahil Tidak mungkin terjadi Harusnya disitulah kalian mikir Dia si Bahar mengajukan syarat yang mustahil untuk tes DNA Dengan kata lain, dia tidak berani tes DNA Dulu di sejarah Dulu Kalau tidak salah ya Kalau salah tolong ingatkan Ada agenda dari pemerintah Saudi Arabia Untuk pemindahan makam nabi Dengan alasan Pelebaran masjid Pembangunan masjid Nabawi Dulu Semua umat Islam seluruh dunia Tidak setuju Termasuk Indonesia ketika itu Termasuk Nusantara ini Tidak setuju ketika itu Sehingga mereka bermusawarah Membentuk sebuah organisasi Kemudian mengirim delegasi ke sana Utusan resmi Terbentuklah organisasi Nahdotul ulama En'u Itu perjuangan ulama-ulama En'u zaman dulu Menjaga kesucian makam Rasulullah Wahai ulama-ulama En'u yang sekarang Muncul kalian Belak kehormatan nabi itu Berkumpul mereka Ini tidak bisa Ini tidak boleh Tidak boleh didiamkan Kita harus jaga Kesucian Rasulullah Kehormatan Rasulullah Terbentuklah organisasi Nahdotul ulama Mengirim utusan Delegasi resmi dan membawa surat Untuk disampaikan kepada pemerintah Saudi Eh sekarang ada orang ngaku keturunan nabi Ngaku cucu nabi Ngaku zurriyah nabi Ngaku sebagai darah dagingnya nabi Dengan enteng Bongkar makam nabi Mana kalian pencinta Rasulullah Genda pembongkaran makam nabi Lihat di googling nanti cari Agenda Yahudi Selain itu apalagi Pemerintah Saudi dulu Ingin memindahkan makam nabi Dengan alasan pelebaran masjid Semua protes Negara-negara muslim protes Tidak setuju Termasuk Nusantara ketika itu Berkumpul ulama-ulama kita Ulama-ulama pribumi kita Merumuskan masalah itu Kita harus protes Kita harus bela kehormatan nabi Terbentuklah organisasi yang namanya Nahdutul ulama atau NU Yang belum lama merayakan perayaan satu abad Lihat pendiri-pendiri NU dulu Lihat para sepuh leluhur-leluhur di NU dulu Mereka pertahankan kehormatan makam nabi Mereka kirim utusan ke makah Mengharap kepada pemerintah Saudi Supaya agenda tersebut dibatalkan Ini ada orang Aku cucu nabi Dengan enteng Muncul kalian Bangkit kalian Kita semua perbumi raja Di negeri ini Kita bukan mudak Dulu ada perbudakan Hamba sahaya Allah utus Rasulnya Muhammad SAW Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Mengangkat Derajat umat Islam Khususnya yang perempuan Perbudakan dihapuskan Kemudian itu sejarah dunia Di negara kita sendiri 350 tahun Kita dijajah Diperbudak Oleh penjajah Oleh kafir Kita diperbudak Oleh orang Yang berbeda suku Berbeda ras Bahkan berbeda agama Dengan kita Selesai 350 tahun Muncul Jepang 3,5 tahun Lebih sakit Dari 350 tahun itu Orang yang berbeda agama Dengan kita Berbeda warna kulit Dengan kita Berbeda ras Dengan kita Diperbudak lagi Romusa Sampai bangsa ini Merdeka Jangan kalian pikir Penjajahan itu Sudah selesai Jangan kalian pikir Perbudakan itu Sudah selesai Masih berlanjut Bukan orang yang berbeda agama Dengan kita Bukan orang yang berbeda Kebangsaan dengan kita Bung Lubis mengatakan Sekedar informasi Saya sampaikan kepada kalian Ya masih ada yang lebih pro Dari si Bahar Masalah nasab Kalau si Bahar kan finalnya Dia klarifikasi Dia 30 adalah 8 Sama dengan Pak Rizik Juga 38 Ya 38 Sama-sama ke 38 Kesimpulannya Tapi ada yang lebih pro Dari mereka berdua tadi Ini yang 38 Sama dengan Bapak si Bahar Kalau si Bahar Bapaknya yang ke 33 Nah ini si Mahdi ini Dia ke 33 Bukan Bapaknya Dianya gak nanggung Keturunan ke 33 Dari Rasulullah Ujar Bung Lubis Satu soft dengan kita Sama-sama Baca Fatiha Sama-sama Amin Satu masjid Satu soft dengan kita Warna kulitnya sama dengan kita Bahasanya sama dengan kita Sama-sama ngaku Pancasila Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Ujar-ujar Bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!